selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh no salam ehdinah suratul mustaqim dari suratul fatihah ayat ini termasuk termasuk gururulahayah termasuk ayat yang penting dan bisa dikatakan ini termasuk apa namanya sari pati dan inti sari dari surat al-fatihah pada ayat ini artinya apa ketika seorang salib seorang pejalan spiritual dalam perjalanannya dan pengembaraannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala dalam sulupnya menuju Allah subhanahu wa ta'ala dia berada di suratul mustaqim dan dia mendapatkan bimbingan alladzina an'amta maka itu adalah puncak kebahagiaan puncak kebahagiaan sebaliknya ketika salib dalam pengembaraannya dalam pencariannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala tidak ketemu dengan suratul mustaqim atau malah menyimpang dari suratul mustaqim dan tidak mendapatkan bimbingan alladzina an'amta maka itu adalah puncak syakawa dan nikmah bukan nikmat tapi nikmat sebaliknya kalau ya ma'iyah bersama alladzina an'amta merupakan puncak nikmat sudah ketemu jalan ada yang bimbing lagi seperti antum waktu haji atau umrah betul sudah paham adab-adabnya aturan-aturan yang diatur dalam umrah dalam haji itu secara tohir sudah baca sudah ngelondok lah kata orang Jawa sudah paham betul tahu yang wajib mana yang rukun mana yang sunnah mana yang harus didaulukan mana tetapi disamping secara tohir sudah tahu dilengkapi juga dengan seorang pembimbing seorang pembimbing yang mengantarkan kita kepada batin dari ziarah batin dari umrah batin dari haji nah ini namanya nur ala nur secara keilmuan kita terpekali secara spiritual secara batin kita juga mendapatkan impingan nah ini namanya betul-betul nikmat nah ini seperti disahkan dalam surat al-fateha ini dalam ayat ehdina surat al-mustaqim ketika orang ketemu jalan surat al-mustaqim dan di surat al-mustaqim ini gangguannya luar biasa kalau Israel kan menduduki Gaza ya kan menduduki palestin nah ini surat al-mustaqim ini siapa yang duduki setan dan setan bersumpah karena dia tahu kalau orang berhasil melewati surat al-mustaqim selangkah menuju Allah ini jalan yang pasti akan mengantarkan seorang menuju surga menuju Allah subhanahu wa ta'ala nah ini harus dicegah karena itu setan bersumpah loh itu dengan nun tawqim lakudan alihim surat al-mustaqim sumalau huyan nahum saya akan duduki saya akan tipu saya akan palingkan ada orang diwas-was ngapain sampean ngaji itu percuma diwas-was ya cuma sampai mendingan di rumah ini pokoknya setiap orang menuju kebaikan selalu diwas-was orang yang paling ikhlas saja fi khotorin adhim yang sudah ikhlas loh apalagi orang yang Senin Kemis hari ini baik besok belum tentu baik ini orang yang ikhlas saja fi khotorin adhim masih bisa kalau ikhlasnya masih pada wilayah bohir ikhlasnya belum pada nafsnya belum pada hatinya apalagi orang-orang biasa ini berbahaya sekali karena setan tahu bahwa kalau sudah surat al-mustaqim ini adalah pasti akan berujung kepada perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang tidak berjumpa Allah berarti dia tersesat berarti apa? dia gak ketemu surat al-mustaqim tidak ketemu orang-orang yang berada di surat al-mustaqim al-latinan amta para pembimbing yang mereka sendiri pada pertemuan sebelumnya sudah saya syaratkan mereka sendiri nafsus sirat jalan dan pejalannya sama karena itu sebetulnya sirat itu ya sirat itu ya manusia bukan jalan masa kita mau dipimbing sama jalan sampai memenuhi Allah oh ya penting kita ketemu jalannya terus sudah ketemu jalannya tahu mana kemana dulu arahnya mana bayah-bayahnya mana sirat itu al-latinan amta orang disitu bukan jalan jalan ketika kita tersesat di jalan tanyanya kepada jalan apa kepada orang ha? kepada orang masa ada orang saya tersesat di jalan saya bicara kepada jalan jalan tunjukin saya jalan tunjukin saya jalan tunjukin saya jalan tunjukin saya itu sebuah sistem akal itu kan yang bikin orang tapi sebetulnya itu manusia dia kalau gak dikendalikan diri dan dipikir oleh manusia dia bukan apa-apa artinya pembimbing hakiki itu adalah manusia sirat al-latinan amta kemudian kemarin kita udah singgung dan kita isyaratkan ya sirat ini maknanya adalah penghubung antara jenjang yang antara isim yang paling atas asma Allah yang paling atas dengan asma Allah yang paling bawah itu sirat dia penghubung dia posisinya di tengah-tengah dia penghubung penghubung antara Allah dengan nambanya itu namanya sirat tengah-tengah dia penghubung mau disebut dengan orang alimakrifat menyebutnya itisol nuran itisol nuri dia penghubung cahaya dia penghubung antara Allah dan hambanya jadi istilahnya ada ada rob Allah subhanahu wa ta'ala ada makhluknya marbu kemudian ada jalan masir atau sirat antara Allah rob dan marbub dan hambanya makhluknya ini ya kan penghubungnya adalah sirat adalah insan kamil maksudnya apa ketika marbub ingin ketemu dengan rob ini harus melewati sirat mustahil orang menuju Allah tanpa melewati sirat itu mustahil jadi terlalu nekat orang menuju Allah oh saya gak perlu wasilah saya gak perlu sirat dan sirat ini sekali lagi manusia insan kamil saya langsung menuju Allah langsung saya bisa Allah sudah membekali saya dengan akal dengan usaha saya saya gak perlu bimbingan lagi bimbingan orang-orang soleh bimbingan ala ulia saya gak perlu saya langsung menuju Allah ini bisa gak kira-kira itu namanya terlalu nekat ya kalau anda bisa buktikan mana ada ada gak kamu akan sampai kemana jadi ada ada sirat ada rob ada marbub bahasa lainnya ada salik jalan menuju Allah SWT ada maslukun fi jalan itu sendiri yang di obyek yaitu yang dijadikan jalan ada maslukun ilai yang jalan itu menuju kepadanya berakhir kepadanya yaitu Gusti Allah dan menurut orang sufi pada akhirnya semua ini ada kesatuan satu sebetulnya satu jalan antara rob marbub dan sirot itu sebetulnya satu karena haknya alam wujud ini termasuk manusia berasal dari asmanya seluruh yang ada di alam wujud ini merupakan pantulan dari asma Allah SWT semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya saya kemarin kasih sebuah tamsil dalam bentuk lingkaran namanya da'ira disebutnya da'ira tul hub lingkaran cinta lingkaran ini dibuat dari apa lingkaran ini dibikin dari sebuah titik ya kan dari titik itu bisa bikin lingkaran nah separuh yang sebelah kanan ini namanya gerakan turun dari atas titik ini berasal dari mana dari Allah ya titik di alam sana sepuluh malam dunia satu titik katakanlah ini nurnya nabi titik itu adalah Rasulullah dia pusat gerakan dia poros dari gerakan ya titik itu adalah Rasulullah kemudian dia bergerak dia turun ke bawah itu turun ke dunia ini namanya gerakan ke bawah ya kaus nuzul turun ke bawah turun ke bawah ke dunia ini turun dari atas tadi ke bawah innalillah bawah baru kemudian ketika di dunia untuk apa manusia ke dunia itu kembali kepada Allah dengan apa kembalinya dengan beribadah dengan beramal soleh kan gitu ilaihi yasadul kalimut tayyib wal amalu soleh yarfauh amal soleh itu akan menaikkan seseorang gak ada wali menuju Allah tanpa beramal soleh kalau ada wali meninggalkan syariat ya itu wali gak bisa diikuti ya apapun lah semua al-awliya puncaknya wali itu para nabi para nabi lihat tidak meninggalkan syariat bahkan Rasulullah sampai bengkak kakinya ya kan Siti Fatima sampai bengkak kakinya al-awliya begitu tapi kalau ada wali kok sholat gak sholat ya itu jangan diikuti itu wali-wali pinggiran ya kan ya kita khusnutan pada orang tapi dia tidak bisa dijadikan contoh karena menuju kepada Allah itu dengan syariat dengan beramal soleh gitu nah ini kalangan pertama sebelah kanan dalam bentuk bayangkan bayangkan dalam bentuk sebuah lingkaran ini khusnuzul turun di bawah baru setelah itu naik ke atas bentuk yang kedua lingkaran yang kedua sebelah kiri naik ke atas ini namanya khus su'ud naik sehingga menyempurna menjadi sebuah lingkaran namanya da'iratul hub lingkaran cinta nah gerakan ini disebut dengan gerakan cinta ini turun dan naik dan begini alam itu begini terus turun naik terus perjalanan menuju Allah itu gambarannya seperti itu nah itu titik itu adalah Rasulullah dan itu adalah angka seratus dan itu adalah sirat tadi lah seluruh makhluk itu bagian masuk dalam lingkaran ini dimanapun ini berada posisi inti mau ini dibawa dimanapun ya karena Rasulullah sudah ketika naik Rasulullah sudah pada titik puncak perjalanan menuju Allah dan maulana jaludin rumi mengisyaratkan itu angka seratus maka selain Rasulullah itu dibawa angka seratus sembilan 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 lapan dan seterusnya kita mungkin puluhan kita mungkin atau gak tau lah terserah menokomah jauh berarti apa semua yang berjalan menuju Rasulullah itu pasti pamit kepada Rasulullah eh sorry semua yang berjalan menuju Allah pasti pamit kepada Rasulullah pasti Rasulullah tau oh fulan oh sampai disini Rasulullah tau setiap umatnya itu Rasulullah tau itulah yang ini bisa faham penjelasan ini ketika ini baca hadis setiap hari Senin dan Kemis apa disetorkan amalan ini faham dari pendekatan Alimak Rifat yang bisa menjelaskan itu itulah dengan penjelasan tadi itu seluruh berjalan itu dalam lingkarannya Rasulullah Rasulullah sudah sampai melewati itu ibaratnya finishnya itu angka 100 itu mandat di angka 10 Rasulullah tau Rasulullah sudah melewati seperti orang misalnya lali maraton 10 kilo itu misalnya tidak kuat 1 kilo yang sampai 10 kilo tau gak itu melewati dimana kan tau kan itu di titik mana berhenti saya tidak kuat saya berhenti cuma 1 kilo tau oh di 1 kilo itu ada warung di pojok itu oh iya benar tau dia karena dia sudah melewati yang tidak pernah melewati yang nanti disini di akhir ini ada apa yang dia gak tau di akhir ini ada apa misalnya di akhir ternyata ada sebuah telaga disitu ada sebuah sumber disitu karena yang dia belum sampai yang dia gak tau apa yang terjadi disini tapi yang sudah sampai sini yang dibawa tau semua nah ini ini sebuah gambaran aja untuk mendekatkan itulah kenapa disarakan dalam hati setiap hari Senin sama Kemis amalan umatnya ini disordorkan kepada nabi dan tahu nabi tahu persis detail tahunya ini makom Rasulullah ini gak sembarangan kalau kita pahami kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran mengisyaratkan ketika bicara tentang kesaksian umat-umat dahulu dan kata ayatnya disarakan dalam surat Al-Azab nanti bisa dicek saya hadirkan engkau sebagai saksi ya Muhammad untuk umatmu dan umat-umat terdahulu bukan hanya umatnya umat-umat terdahulu Rasulullah padahal tidak hadir bagaimana Rasulullah menjadi saksi bagi umatnya nabi Adam umatnya nabi Musa padahal Rasulullah tidak tahu secara fisik Rasulullah tidak hadir tetapi secara ruh Rasulullah melintasi ruang dan waktu wa'ana kan saya sudah pernah isyaratkan saya tidak ulangi lagi ini sekedar mengisyaratkan saja ayat dalam Al-Quran dalam surat Allah'an'am tidak ada satu nabi pun yang mengatakan ana awal muslimin tapi kecuali Rasulullah ya kan wa'ana awal muslimin saya orang Islam yang pertama maksudnya apa saya orang Islam yang pertama pada Rasulullah kan nabi terakhir ya kan mestinya kalau dilihat Islam nabi sebelum Rasulullah nabi SAW pembel dekat nabi Isa mestinya nabi Isa yang mengatakan anak awal muslimin dibanding Rasulullah tapi ini bukan dilihat dari sejarah bukan dilihat dari secara biologis tidak tapi secara rohani dan itu terjelaskan dengan baik ketika kita bahas Nur Muhammad kemudian kalau kita berbicara tentang jalan ya kan ada titik awal ada titik akhir dan ketika disebut jalan ini jalan itu identik dengan apa dengan gerakan sirot jalan masir berarti ketika disebut dengan masir ada sair disitu ada perjalanan berarti apa hakikatnya manusia ini berjalan tentu yang berjalan bukan hanya fisiknya ruhnya yang berjalan ketika disebut berjalan ada titik awal ada titik akhir titik awalnya dimana titik awalnya dimana titik awalnya manusia sendiri saya manusia kita titik awalnya titik akhirnya dimana ya asal ketika kita diturunkan asalnya dari mana kita kembali ke situ nah karena kita berasal dari Allah kalau ingat masih ingat lafal Allah ini menghimpun seluruh kesempurnaan kita berasal dari sana sebetulnya kita ketika diturunkan di itu kita menyerap seluruh asma Allah itu ada dalam diri kita tetapi ketika kita asalnya dari sana ketika kita diturun di dunia di dunia ini yang menghalangi kita untuk menyerap ya seluruh asma Allah secara sempurna dunia ini adalah tempat kelalean nah nabi misalnya rasulullah ketika berasal dari sana itu wa'allamal ad kemarin kita isyarkan ayat itu dia menyerap seluruh asma dia menyerap seluruh asma Allah dia berasal dari Allah s.w.t ketika turun dia menyerapnya itu sempurna kembali kepada Allah sempurna karena itu karena dia menyerapnya sempurna maka dia dijadikan Allah sebagai sirot supaya orang-orang yang tidak sempurna ini ketika ini terhubung dengan Rasulullah ini akan menjadi sempurna kalau orang gak punya bagaimana dia akan memberi Rasulullah punya semua apa yang dimiliki dalam seluruh asma Allah itu ada dalam Rasulullah secara sempurna itu sebut salah satu asma Allah Al-Alim Rasulullah Al-Alim itu sebut Ghani Rasulullah Ghani ya kan itu sebut Gawi Rasulullah Gawi belah bulan aja bisa dibelah sama Rasulullah kurang kuatnya apa jangan bicara ilmu apa kebosa kilan gak ada apa-apanya itu dimana Rasulullah ya kan haji-haji apa kebosa kilan itu gak ada apa-apanya dengan Rasulullah ya kan Rasulullah kalau nebak orang gak pernah salah bahkan abudhar puluhan kilo sahabat lagi duduk seperti ini kun abadhar pastinya datang ini abudhar Rasulullah tahu dan gak salah karena Rasulullah sudah mencapai makom kun faya kun ya tentu dengan izin Allah bedanya cuma itu nah ini orang-orang yang gak paham pasti menganggap kalau ini ada matahari kembar kalau begitu ini cerik nah ini belum paham Allah izinkan kok Allah memberikan izin bahwa hazanahnya asrornya ini dikuasai oleh insan kami ini kok repot sih kenapa ini marah ketika ada orang yang kita cintai kemudian sebagian kehebatan kita kita berikan kepada dia kok orang lain kok malah marah kenapa ini orang yang saya cintai karena saya suka sama dia saya cinta kepada dia seluruh sebagian kemampuan saya atau bahkan seluruh kemampuan saya saya transfer ke orang ini kok ente malah marah kok ente gak setuju ente ini siapa gitu kan nah ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi nah inilah kenapa Rasulullah ini kemudian dijadikan sirot ini alasannya ketika Rasulullah diangkat ikro ya Muhammad ketika mendapatkan wahyu yang pertama itu intipika Rasulullah duduk kemudian dengerin kemudian nulis atau menghafal ini ilmu-ilmu khusuli seperti kita sekarang ilmunya Rasulullah itu menghuduri gampangnya itu ada sebuah tamsil sebagian ulama menurut saya itu tamsil yang paling pas untuk menggambarkan bagaimana Rasulullah mendapatkan ilmu dari Allah yang mudah dipahami terutama itu anak-anak generasi milenial anak-anak muda bisa memahami dengan gampang ini sekarang contohnya gini ini kalau lihat ini mau transfer apa ya file atau apa gambar-gambar video lewat HP kan ada chipnya itu ya kan ada kartu ya kecil ya kan simkat atau apa ya seluruh gambar itu kan bisa ditransfer disitu atau dulu masih jamannya ada CD ya kan file berapa besar pun ditransfer itu dan dalam hitungan waktu yang singkat seluruh video file-file itu pindah nah itu itu kebuah gambaran bagaimana Rasulullah menerima ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala ya transfer ilmunya seperti apa nah karena itu Rasulullah ketika dibekali dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa dan nyaris tidak terbatas setelah itu baru kemudian Rasulullah ya dijadikan penghubung penghubung apa untuk siapapun yang menuju Allah harus melewati Rasulullah kenapa? karena Rasulullah al-ladina an an-amda nah ini ini kesimpulan di awal tentang ayat ihdina suratul mustaqim selamat menikmati kemudian bisa dilihat dalam ayat dalam alaman 13 Qauluhu Jalla Zikru coba Kang Harun untuk baca itu yang alaman 13 Qauluhu Jalla Zikru ihdina suratul mustaqim al-hidayah al-hidayah al-girshad wa-suh'ah al-iswa'al-imala Assalamualaikum Wa'amma nabihi wal amiru bihadir ayah musmaruni Bama'nahu ehdina bina wa mu'minin alal hidayah sulhara Bama'nahu al-istidhamah wa istiradah Wa suratul sabit at-tadikulham Wa'allahu ma'alaihi al-tawfir Bama'nah ehdina ayimil bina ila'ika Fahud na lahat uhud na lahatah Fahud alayna dalilana Wa yasir ilayka ya Dabilana Ba'bumana hayimamana Wa'adma''chigah mu'mana Fasrur ipto' at-rurna' an-shud al-abiyyara Walulughin Walughin dirbubina So'alil al-umum So'alil al-anwar Wafrid Wafrid Walauwe 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 Menjelaskan WalauW Zerat Hai warung-warung kinaan nah cukup baik Sebelum nanti kita jelaskan ini Mana Eh dinas suratul mustaqim Yang disyaratkan oleh Imam Kusairi Saya sekedar mengisyaratkan Untuk kita tahu betapa Banyak manusia-manusia ini Ahlulogofla Jahl Ghafla dan Ahlul Zikri Jadi nanti bisa dibagi tiga manusia Dalam tiga kelompok Ada Ahlul Zikri Orang-orang yang ingat kusir Allah Dan ingat terus Lalu ingat kepada Allah Sholatnya bukan hanya lima waktu Sholat terus Nanti ingat kepada Allah terus Ahlul Zikri Yang kedua Ahlul Jahli Orang Jahil Tidak tahu Ya kan Dan yang ketiga Ahlul Jahli Ahlul Jahli Orang-orang yang lalai Seorang raja Gajah di atas atap Kemudian kata Ibrahim Adham Ayuhal Jahil Kaifah wajat Allah Tuhan di istana Saya harus mencari Tuhan Tuhan itu di puing-puing Saya harus berkhalwat Untuk ketemu Ketemu kusir Allah Nah ini kan Jadi ada Jahil Jahil Ada Ghafil Ini beda Kadang-kadang lebih sulit Kita mengobati orang yang Ghafil Laleh Orang yang laleh Saya kasih contoh saja Ini kasus ya Tapi artinya ini gak bisa Digeneralisir Tapi kasus Ada orang-orang yang Gak siap untuk poligami Dengerin nih Gak siap untuk poligami Dia poligami Padahal laki-laki Yang siap untuk poligami itu Sebetulnya cuma 10% Karena itu gak bisa semua Bukan karena Urusan dia mampu secara Ambitan fikir Misalnya secara sosial Oh Sebentar yang uang lanang Duit-duit Dia kan Punya uang Berarti dia bisa Enggak Soalnya bukan hanya kesiapan Uang Bukan juga kesiapan fisik Lebih daripada itu adalah Kesiapan mental Kesiapan spiritual Karena mengelola Satu perempuan Itu Ya Sulit apalagi mengelola Dua perempuan Sulit lagi Ini gak Gak gampang Dan karena itu Kemudian apa yang terjadi Akhirnya laki-laki Yang tidak siap itu Apa yang terjadi Ghoflah Dia lalai Sipu dengan satu perempuan Kata Bapak Ta'arat Kulujadid Lazid Setiap yang baru Enak Ngurusi satunya Dia lalai Kemudian Anaknya terpengkalai Keluarganya terpengkalai Lah sana Karena perempuan yang tidak terdede Biasanya sifat perempuan yang tidak terdede Itu Posesif dia Dia akan menguasai Itu secara alami Sifat perempuan begitu Perempuan itu secara alami Dia ingin menguasai Laki-laki secara alami Kepingin Nambah Secara alami Tinggal Bagaimana ini mengatur saja Ini ketika tidak Siap Akhirnya lalai Ketika lalai Kemudian orang Ngait-kaitkan Oh itu disihirlah Saya bukan Mengatakan Menolak adanya Pengaruh sihir Atau apa Tapi Itu bawaan dari orang Itu ada Jangan kemudian kita Gampang menyalahkan Yang lain Gampang menuduh Yang lain Faktor utama itu Dari manusianya dulu Karena dia lalai Ini kalau orang sudah lalai Ini susah Inti nasihati Apapun Dengan cara apapun Tidak gampang untuk kembali Ghoflah ini Wubah Rul Ghoflah ini Kadang-kadang lebih sulit Daripada orang Kalau orang jahil Malah kadang-kadang Asal jangan jahilnya Murokap ya Double ya Kalau jahil biasa Kalau double Agak susah juga Agak lama juga Sembuhnya Tapi kalau jahil yang biasa Orang memang dasarnya Tidak tahu Itu kadang-kadang Lebih mudah diobati Karena dia tidak tahu Belum tahu dia Belum dapat berita dia Atau salah mendapatkan Informasi Tapi dasar orangnya Toib Dasar orangnya baik Tapi kalau orang sudah lalai Ini sudah Hawa nafsu disitu Cinta dunia Macem-macem Ini penyakit Dan susah Itu lihat Ayat-ayat Al-Quran Larangan bukan itu Jangan kamu jadi orang budul Wala takun minal ghofilin Jangan sampai kamu jadi orang yang apa Ghofil lalai Berarti orang lalai apa Tadinya tahu Tadinya tahu Tidak tahu ada lubang Masuk lagi Ini lalai Padahal dia tahu Kenapa saya nyemplung disini Dua kali Tiga kali lagi Padahal Hah? Ada mas Itu lalai Kalau orang yang jahil Tidak tahu Sekali Habis itu Tidak mau lagi Nyemplung lagi dia Kalau orang lalai Sudah tahu Dua kali Tiga kali Masih mikir lagi Kenapa Ini lalai Jadi ada Ahlu lukofla Ada Jahil Ada Ahlu zikri Ini sekedar contoh tadi Contoh yang lain Ini ahlu lukofla Ini lihat Saya ambil Satu kisah dulu Dulu ada seorang raja Ini raja ini kan Ini pas nih Kaitannya dengan kampanye sekarang Dulu ada penguasa Dia punya cincin Nah ini penguasa yang baik Dia bilang Saya ingin cincin saya ini ditulis Tulisan itu yang membuat Kalau saya pas bahagia Saya bisa menjadi sedih Jadi tidak terlalu bahagia gitu Tidak hanyut dalam kebahagiaan Kalau pas saya sedih Nanti kalau saya lihat tulisan itu Saya tidak terlalu hanyut dalam Kesedihan Dia kumpulin Ulama kumpulin Cindikiawan Budayawan Para filosof Sufi Semua orang Kumpulin orang-orang hebat Di istana Silahkan Sampian berpikir Tulisan apa yang kira-kira Nanti saya tulis di Cincin saya itu Intinya Kalau saya pas bahagia Tidak terlalu bahagia Kalau sedih juga Tidak terlalu sedih Wah kodoh mikir Repot Apa yang saya Mesti dituliskan Ternyata mentok semua itu Pemikir-pemikir Orang-orang hebat Ilah ada satu orang biasa Mungkin di orang biasa Ini kadang-kadang kita Tidak boleh ngeremai Kena orang-orang yang biasa Kita kan semua orang-orang biasa Ini kan dianggap pinggir Ini tidak apa-apa Biasa di luar Kalau mereka orang-orang yang luar biasa Kita biasa di luar Ya Ada orang biasa Tulis raja Karena dia rupanya itu Sudah menjadi filosofi hidupnya Dipakai Dijalankan sama dia Tulis saja raja di Di cincinmu Ya Kulusayin yang kari Semua akan berakhir Semua akan habis Semua akan berlalu Kata raja ya benar juga Kalau pas saya sedih Nanti akan berlalu Kesedihan itu Kalau pas Saya gak senang lagi kan Kalau saya bahagia Kebahagiaanmu juga sementara kok Semua akan berlalu Semua pasti berlalu Ini kan lima sederhana kan Sebetulnya itu diambil dari Al-Quran Cuma dia gak paham kan Ma indakun Yanfad Ma indallah Ba Apa saja yang ada pada kamu Yang gak ada hubungannya dengan Allah Habis Kekuasaan berapa lama Menjabat Tahun Habis itu kamu jadi mantan Mantan pejabat Mantan ini Gak mau disebut Hakikatnya kamu gak menjabat lagi Penghormatan orang beda sama kamu Iya kan Ketika seorang menjabat Dengan yang setelah dia gak menjabat Penghormatan orang sama gak Sama Artis dengan sebelum dia jaya Setelah dia jaya Setelah dia gak jaya lagi Beda Semua yang terkait dengan manusia Tidak ada hubungannya dengan Allah Ma indakum Yang akan habis Ini kalau dijadikan pedoman Seperti raja tadi Akhirnya dia Tenang dia Kapan saja kehilangan kekuasaan Tapi kalau orang menganggap Kekuasaan itu Bagian tidak terpisah dari dirinya Ya seperti sesuatu Bagian organnya diambil Ya pasti marah dia kan Pasti marah Pasti dia melawan Karena dia menganggap Itu adalah saya Betapa sering kita begitu Dalam kehidupan sehari-hari Gara-gara misalnya anak numpah Kenapa Kita marah Kenapa Kita itu Benda itu masuk di hati kita Seolah-olah itu menjadi bagian dari diri kita Sudah namanya pecahin Namanya anak pecahin Apakah setelah inti marah Kemudian Itu barang bisa Balik lagi ya enggak Sudah mungkin dia enggak Sengaja lain kali Kamu harus Hati-hati Ya kan Itu barangnya berharga Ya Tuhan Masa besar Insya Allah Ganti Kan itu kan Dulu waktu Guru saya waktu di Di pesantren Dia punya burung dua Burung kesayangannya Ya kan Ternyata yang sama Kedamnya Pembantunya itu Lupa Ngasih makan Lupa nutup Miber Ya kan Pembantunya sudah khawatir Atas dimarahin Namanya Sueb Saya masih ingat Ya Sueb Di mana burungnya Maaf ya Ini burungnya Saya tadi lupa Ngasih makan Saya lupa nutup Ya enggak marah dia Berdoa kepada Allah Allah Mudah-mudahan Allah ganti Lebih baik dari Ternyata apa Setelah sehari Apa dua hari itu Mbak Ali Bawa pasangan Jadi Dapet Iya kan Ini begitu Orang-orang yang Kelihatan secara Secara dohir Berurutan dengan dunia Dengan apapun Tapi tidak masuk ke hatinya Ini namanya Dia tidak lalai Tidak hanyut dalam apapun Ya sudah Allah maha besar Allah akan ganti Kayak penguasa tadi Setelah dikasih itu Dikasih masukan itu Dipakai cincin itu Aman dia berkuasa Ketika dia bahagia Nanti akan berakhir Sadar dia Ketika dia terlalu sedia Nanti juga akan berakhir Dunia begini Semua Semua akan berakhir Itu bahkan Ini bukan hanya Sekedar di Di kepala Tapi harus Menjadi sebuah Keyakinan di hati Nah Berkaitan dengan ini Ahluluhoflah Ini lihat Salah satu Kenapa kita perlu Mengenal insan kamil Dan perlu kita Minta kepada Allah Eh dinas suratul mustaqim Karena kebanyakan orang ini Tidak menemukan Suratul mustaqim Dan keluar dari Suratul mustaqim Ini contohnya Tentang jabatan disini Kekuasaannya Kita lihat dalam sejarah islam Kita baca sejarah islam Ya Setelah masa Hulafah Orosidin Siapa yang mimpin disitu Yaitu dipimpin umat islam Dipimpin oleh Bani Umayyah Bani Umayyah Tidak kurang memimpin Selama 91 tahun Dari tahun 41 Hijriyah Sampai tahun 1320 Hijriyah 1302 Hijriyah Yang pertama bisa dibagi Masa kepimpinan Bani Umayyah ini Dalam dua fase Yang pertama Keluarga Abu Sufyan Keluarga Abu Sufyan Yang diwakil oleh Muawiyah Sama anaknya Yazid Yazid ini yang bantai Seti Nauzin Sampai Muawiyah yang kedua Dari tahun 41 Sampai tahun 64 Ini fase yang pertama Kepimpinan Bani Umayyah Yang kedua Fase yang kedua Keluarga Marwan Dari tahun 64 Sampai tahun 132 Marwan bin Hagam Keluarga ini yang dikuasa oleh mereka Ini paling lama ini Keluarganya Marwan Dan yang paling terkenal itu Abdul Malik bin Marwan Abdul Malik bin Marwan Abdul Malik bin Marwan Gantikan ayah dia Termasuk Khalifa Bani Umayyah yang agak lama Gantikan Abdul Malik bin Marwan Ini orang yang ngoflah ini Meskipun secara dari Ahli ibadah Abdul Malik bin Marwan Posos dan kemis Ngaji hampir tiap hari Begitu dikabarkan dia Ada yang SMS dia Ngasih berita Abdul Malik Anda harus hari ini Harus siap-siap ya Karena Anda akan Menggantikan ayah Anda Marwan Anda Sebagai Khalifa Lagi baca Quran loh ini Quran ditutup Sambil ngomong sama Al-Quran Al-Quran mohon maaf Ini hari terakhir Saya baca kamu Sekarang saya akan Ceraikan kamu Dutuh nyereno buju Nyerikan Al-Quran diceraikan Dia gak mau baca lagi Saya gak punya waktu lagi Karena sebentar lagi Saya jadi Khalifa Saya mendapatkan jabatan Ini gak punya waktu saya Untuk Nengokin kamu lagi Untuk baca kamu lagi Ini terkenal Perkataan Abdul Malik bin Marwan Dia menceraikan Al-Quran Setelah mendapatkan Kabar berita apa Dia akan menggantikan Ayahnya sebagai Khalifa Ini Khalifa Dari Bani Umayya Kemudian pemerintahan Setelah Bani Umayya Pemerintahan Umat Islam Dipimpin oleh Hukum Abbas Bani Abbas Berapa tahun Lama betul 524 tahun Kalau tadi kan Hampir 100 tahun Bani Umayya Ini 524 tahun Dan punah Ya pemerintahan Bani Umayya Ini Habis Ya kan Selesai Itu setelah Serbuan Komongol Ya terakhir itu Katanya Khalifahnya Mustaksim Itu di Pemerintahan Dipunuh oleh Komongol Khalifa pertamanya Abu Abbas Safa Tahun 524 Nah ini Bani Abbas Ya masih Keluarganya Rasulullah Kalau sekarang Bahasa sekarang Bani Al-Habaid Iya kan Bani Abbas Bukan orang lain Bahkan data Awal itu Dia Wah dengan Dia bilang Nanti kita Amankan dulu Kita tahu Bahwa Pemerintahan ini Khalifah ini Yang sah adalah Bani Hasim Dari keluarga Rasulullah Nah kita Anak-anak Abbas Ini orang itu Memandang kita Kita dipercaya Sama orang Jadi kita atur Kita masa transisi Kalau bahasa sekarang Transisi aja Kita ambil dulu Kita atur dulu Nanti kita serahkan Kepada Bani Hasim Itu awalnya Imam Ja'far Sotik Dipanggil Saya tahu Ya Ja'far Sotik Anda termasuk Yang orang alim Yang paling bertakwa Dari keturunan Rasulullah Nanti Kita cuma Sementara aja Ini kita akan dirikan Hukumah Alawiyah Sebelumnya kan Hukumah Bani Umayyah Bani Umayyah sudah Itu merusak Islam Nah sekarang Kita kembalikan lagi Tapi Kita hanya Panitia saja Alasannya begitu awalnya Bani Abbas Kalau urun kekuasaan Kata orang Sufi Penyakit terakhir Yang keluar dari Kaum Siddiqin Itu Hubuljah Cinta kekuasaan Itu penyakit terakhir Dari hatinya apa Kaum Siddiqin Orang yang hatinya bersih Orang yang hatinya jujur Kalau orang dasarnya bangsa Kena kekuasaan Tambah rusak Dasar orang Jelek Dasar orang buruk Hati Kena kekuasaan Tambah Ini godaan kekuasaan ini Gak semua orang bisa lolos Orang soleh Banyak yang jatuh Gara-gara kekuasaan Hubuljah ini banyak Ini Bani Abbas Asalnya gitu alasannya Javar Sotik Javar Sotik Ahli Mukha Sava Orang baik Dia tahu Saya tahu kalian ini bohong Dan nanti yang jadi ini Ini Sava ini Ini yang akan jadi Orang yang disitu Kelihatan Biasa Kelihatan Kayak gak suka sama kekuasaan Kelihatan Kelihatan Saya tahu Ini nanti yang bakal jadi Kok bisa sama Saya tahu Gimana saya gak tahu Saya tahu ini Yang jadi Bukan kami Kalian hanya Memperalat Kita aja Ini yang bakal jadi Dan setelahnya Ini-ini Ditahu semua Ya bener Nah ini Ini sekedar contoh Orang-orang yang lalek Yang kita Kita alami Tengah-tengah Umat Islam Kekuasaan Demi kekuasaan Dan di zaman Pemerintahan Bani Abbas Itu Antara Sesama keluarga itu Berebut Ayah Berebut sama anaknya Anak Berebut sama pamannya Tidak kurang Seratus orang terbunuh Gara-gara itu Seratus orang Itu dicatat dalam sejarah Fitnah kekuasaan Ini orang-orang yang Loflah Orang-orang yang Laleh Dan secara doir Mereka alibadah Secara doir Nah inilah Ini semakin mempertegas Pentingnya Kenapa dalam surat Al-Fatihah Kita selalu minta Kepada Allah Orang-orang yang Ketika mendapatkan kekuasaan Itu sudah Dia sudah selesai dengan dirinya Dia enggak ada Ketika kekuasaan di tangan dia Seperti lampu Dia berada di atas Untuk menyinari Seperti Nabi Sulaiman Kurang kayanya Apa dia Tapi Setelah mendapatkan semua itu Dengan doanya Dikabulkan oleh Allah Apa dia kemudian Leha-leha Apa dia kemudian Bersenang-senang Dia hidup tetap nyangkul Dia tetap berkeringat Dia tetap bekerja Dengan Keringatnya Dengan usahanya sendiri Padahal Berkelimbangan harta Kenapa? Karena dia Tidak melihat Kenimatan-kenimatan Duniawi ini Adalah sebagai Sebuah tujuan Al-Hidayah Al-Irsad Wa Asluha Al-Imalah Hidayah ini Al-Irsad Bimbingan Berarti apa? Untuk menuju Allah Kepada Allah ini Kita perlu mursid Mursid am Mursid umum Bukan muslimnya Al-Tariqah Sejak awal Kita harus sadar Bahwa ada orang-orang Yang sudah finish Sampai dalam perjalanannya Menuju Allah Kita yang belum sampai Sudah finish Ya kita sadar diri Tidak mungkin Kita bisa mencapai itu Maling tidak kita Terhubung dengan Al-Mursid am ini Pembimbing umum ini Dan itu adalah Rasulullah Mursid am dia Bukan Mursidnya Al-Tariqah Kalau Mursid Al-Tariqah Konsus untuk Kelompoknya Untuk orang-orang yang Dipilih oleh dia Kelompoknya saja Tapi kalau Rasulullah ini Mursid am Dia pembimbing Seluruh alam wujud Wa asluha al-imalah Kecenderungan Mengarahkan Wal-Mahdi Man arofal hak Subhanahu wa ta'ala Wa asara ridohu Wa amanat Ya Dan Al-Mahdi disini Orang yang mendapatkan Hidayah Siapa yang mendapatkan Hidayah Man arofal hak Subhanahu Orang yang Dia Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Bermakrifat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu nanti Disyaratkan oleh Imam Kusyairi Pada Penjelasan berikutnya Wasiratul Mustaqim At-Tariqah Al-Haq Wahuwa ma'alaihi Ahlul Tawheed Siratul Mustaqim Yaitu Jalan Yang benar Yaitu Jalan yang dilalui Oleh Ahlul Tawheed Ya Wa qa'idul muwahidin Rasulullah Dan Pimpinan Ahli Tawheed Adalah Rasulullah Kemudian Jiri yang lain Dari orang yang Berada di Siratul Mustaqim Yang menjadi Siratul Mustaqim Disini Yaitu apa Asar ridohu Yang Aifadzolahu Yaitu Orang yang Mengutamakan Ridohnya Allah Subhanahu wa ta'ala Saya udah Isyaratkan Saya gak bisa Ulangi lagi Pada Apa namanya Kesempatan Malam hari ini Kemarin Sudah kita Singguk Nanti bisa Dirujuk Teman-teman Apa namanya Ketinggalan Kemarin kita Isyaratkan Tentang Makom Rito Dan Perbedaannya Dengan Makom Sober Ada Makom Rito Makom Rito Di atas Makom Sober Yang kemarin Dalam dialog Antara Imam Bakir Dan Sahabat Jabir Bina Abdillah Ya Kalau Makom Rito Singkatnya Adalah Orang yang Dia Tidak punya Iroda Dia tergantung Gusti Allah Kita gak bisa Mengatakan Oh saya lebih Seneng Miskin Daripada Kaya Gak bisa Begitu Saya lebih Seneng Sakit Daripada Sehat Ketika Sahabat Jabir Bin Abdillah Ngomong begitu Dia pada Makom Apa Makom Sabar Tapi Imam Bakir Mengajarkan Makom Rito Kalau kita Ahlul Bet Tidak Begitu Wai Jabir Kita Manut Apa Dari Gusti Allah Kalau Allah Mengendari Kita Sembuh Alam Wasalan Kita Memilih Kesembuhan Kalau Allah Mengendari Kita Kaya Alam Wasalan Kita Kepingin Kaya Tergantung Kepada Allah Bukan Kita Kepingin Miskin Atau Kepingin Sakit Tergantung Kepada Allah Apapun Yang ditentukan Allah Kita Terima Yang penting Kita Memainkan Peran Kita Sebaik Mungkin Kalau Kita Kaya Tidak Lupa Haknya Ada Hak Orang Miskin Dalam Harta Kita Zakat Dan Sebagainya Sedekah Kalau kita Miskin Kita Kona'ah Kita Menerima Na'am Na'am Itu Pada Makom Kemarin Sudah Kita Singgung Secara Panjang Lebar Na'am Kemudian Wa'ama Nabih Orang Yang Dipilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berada Di Jalan Surat Dan Mestakim Yaitu Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Kemarin Definisikan Iman Mungkin Ini Baru Tapi Ini Definisi Yang Saya Sampaikan Tom Bisa Setuju Juga Bisa Nanti Bisa Diperbaiki Lagi Apa Definisi Iman Itu Iman Ini Urusan Hadi Jadi Gak Bisa Kita Melihat Iman Seseorang Itu Orang Ini Mumin Atau Tidak Hanya Kelihat Serat Dohir Pakaian Kebiasanya Lak Itu Tidak Menggambarkan Iman Tidak Menggambarkan Iman Ya Hakikat Iman Itu Adalah Sebuah Gerakan Hati Kesadaran Hati Itu Iman Apa Iman Definisi Iman Ta'riful Iman Al Iman Wattasdib Wattaslim Al Akli Masbukun Bittolab Muqaranun Bil'amal Ma'al Khudu Wal Khusu Ma'al Khudu Wal Khusu Nah Itu Definisi Iman Kira-kira Apa maknanya Kang Harun Al Iman Wattasdib Wattaslim Iman Iman Pertama Iman Itu Adalah Tastik Pembenaran Tasdik Pembenaran Dan Taslim Penyerahan Membenarkan Dan Menyerah Orang Membenarkan Dan Menyerah Medianya Apa Alatnya Apa Untuk Membenarkan Dan Menyerah Dengan Apa Itu Berpikir Akal Tasdiknya Tasdik Akli Akal Bagaimana Orang Bisa Beriman Tanpa Melibatkan Akal Bisa Saya kasih Contoh Begini Ulasannya Kalau Ini Dibahas Ini Definisi Ini Bisa Panjang Ini Saya Disyaratkan Saja Ini Pembicaraan Yang Paling Sohi Yang Paling Muktabar Yang Paling Benar Pembicaranya Siapa Pembicaraan Siapa Kusti Allah Kan Gitu Kalam Allah Tidak Ada Pembicaraan Yang Paling Sohi Yang Paling Muktabar Itu Kecuali Pembicaranya Allah S.W.T Kalam Allah Al-Quran Untuk Bisa Memahami Al-Quran Kita Pakai Apa Kita Mengatakan Oh ini Benar Ini Salah Ini Pas Ini Tidak Pas Ini Tidak Bertentangan Pakai Apa Akal Berarti Apa Kalau Tidak ada Akal Al-Quran Ini Mentah Kalau Tidak ada Akal Kita Tidak Gunakan Akal Kita Tidak Akan Beriman Kepada Al-Quran Akal Ini Luar Bagaimana Seorang Kita Beriman Tanpa Melibatkan Akal Jadi Nilai Nakal Itu Al-Quran Kemuliaannya Kehebatannya Bisa Difahami Dengan Akal Karena Itu Iman Itu Pembenaran Akal Penyerahan Akal Kan Itu Anak Pertegas Lagi Disitu Dengan Mas Bukun Dan Ini Dilakukan Dengan Apa Dengan Sebuah Pencarian Kalau Akal Akal Ini Seperti Pisau Kalau Tidak Digunakan Tumpul Dengan Pencarian Orang Mencari Pasti Bertanya Kalau Orang Yang Beriman Salah Satu Tandanya Banyak Bertanya Kalau Orang Banyak Mingkem Berarti Kurang Beriman Karena Orang Beriman Bertanya Terus Lihat Dalam Ayat-ayat Yang Tentang Bertanya Sampai Ditanya Fas Alu Ahlal Korea Fas Alu Fas Alu Akhirnya Bicara Bertanya Bertanya Itu Pertanyaan Itu adalah Keimanan Tanda Keimanan Kalau Orang Yang Belajar Tidak 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 Opo Jari Ya Opo Jari Yang Ngajar Bukan Opo Jadi Pertanyaan Pertanyaan Itu Adalah Pencarian Orang Yang Mencari Pasti Bertanya Ada Tidak Orang Nyari Sesuatu Tidak Pakai Tanya Mas Sampai Goli Apa Diam Aja Pasti Kalau Mencari Bertanya Saya Tadi Lupa Naruk Kuncin Ada Jawaban Oh Sampai Lupa Itu Disana Kalau Dia Mencari Tidak Bertanya Tidak Tidak Akan Ketemu Iman Ini Pencarian Bukan Pelarian Mencari Baru Ketemu Itu Nah Baru Kemudian Apa Baru Kemudian Mukoranun Bin Amal Antara Nanti Setelah Orang Secara Akal Sudah Menerima Dia Mencari Bertanya Terus Baru Dibarengi Dengan Mukoranun Bin Amal Amal Ini Kelazimannya Mau Tidak Mau Sudah Akalnya Menyerah Akalnya Menerima Akalnya Membenarkan Baru Kemudian Ditunjang Dengan Amal Amalnya Melahirkan Apa Khudu Wal Khusu Kalau Imannya Seperti Ini Khudu Wal Khusu Jawarihnya Khudu Wal Khusu Hatinya Khusu Mal Isik Ada Cinta Kepada Allah Karena Berangkat Dari Pencarian Ada Isik Dalam Ibadahnya Ada Isik Ada Cinta Ada Khudu Dan Khusu Kan Pertanyaannya Apakah Kebanyakan Kita Beriman Seperti Ini Dengan Definisi Seperti Ini Enggak Enggak Pernah Pertanya Enggak Pernah Pencarian Enggak Pernah Menggunakan Akalnya Dalam Proses Beriman Kita Hanya Mewarisi Saja Keyakinan Keyakinan Itu Itu Persoalannya Jadi Wa'amana B Yaitu Keimanan Tadi Yang Sudah Saya Isyaratkan Definisi Saya Sekali Lagi Iman Ini Enggak Bisa Dilihat Secara Bahkan Dalam Al-Quran Diisyaratkan Orang-orang Yang Hepat Berimannya Tapi Dia Menyembunyikan Keimanannya Jadi Kalau Saya terus Terang Tidak Setuju Kalau Dikatakan Iman Itu Definisi Iman Itu Hanya Secara Doher Tidak Hakikat Keiman Itu Adalah Urusan Hati Kalau Karena Definisi Aliyah Kita Rata-rata Mendefinisikan Keimanan Itu Secara Doher Seorang Kalau Tidak Bersadar Tidak Melakukan Amalan Yang Biasa Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Yang Dianggap Sebagai Orang Yang Beriman Tidak Iman Kadang-kadang Kita Terpaksa Menyembunyikan Akhidah Karena Apa Karena Tidak Memunginginkan Seperti Kasus Sahabat Amar Bin Yasir Ketika Tanya Kepada Rasulullah Rasulullah Nanti Saya disuruh Menyembah Berhal Gimana Gak Apa Kamu Yang Penting Hatimu Tidak Berubah Amar Bin Yasir Itu Beriman Karena Situasi Tidak Mungkin Contoh Yang Lain Dalam Al-Quran Diisyaratkan Mu'min Ali Fir'aun Salah Seorang Dari Anggota Keluarganya Fir'aun Yaktumu Imanahu Gata Al-Quran Yaktumu Imanahu Diisyaratkan Al-Quran Kolar Junumin Ali Fir'aun Yaktumu Imanahu Dia Menyembunyikan Keimanannya Karena Tidak Memungkinkan Dia Tinggal Di Istana Fir'aun Kalau Ketahuan Dipenggal Oleh Fir'aun Jadi Iman Ini Adalah Urusan Hati Urusan Hati Jadi Iman Kolbi Tauhid Kolbi Hati Kesadaran Hati Yakinan Hati Nah Itu Iman Kemudian Fama'na Su'al Al-Istidama Wal-Istizadah Kenapa Kita selalu Minta Eh Dinas Surah Setiap Solat Berarti Istidama Terus Menerus Wal-Istizadah Minta Bertambah Ini Mengisyaratkan Bahwa Jalan Menuju Allah Ini Marotib Banyak Jenjang-jenjangnya Jangan Dianggap Sama Satu level Tidak Al-Awliya Juga Diantara Mereka Juga Jenjangnya Beda-beda Orang Awam Beda-beda Jenjangnya Al-Awliya Juga Begitu Karena Itu Minta Bukan Karena Belum Ketemu Sudah Ketemu Tapi Minta Supaya Mudawamah Tetap Di jalan Ini Istigamah Di jalan Ini Dan Apa Ditambah Ditambah Oleh Allah S.W.T Karena Ada orang-orang Yang Tidak Mudawamah Tidak Mendawamkan Tidak Rasulullah Rasulullah Diperintahkan Itu juga Umatnya Untuk apa Untuk Istiqamah Istiqamah Ini berarti Beda-bada Awam Ini Terus-menerus Berada Di jalan Memang Istiqamah Ini Tidak Gampang Berat Karena Itu Orang-orang Ahli Ma'rifat Mengatakan 40 hari Zikir Itu Tidak Bisa Berzikir Langsung Cospeng Langsung Instan Oh saya Zikir Langsung Tiba-tiba Jadi Kayak Allah Ingin Melihat Kesungguhan Minimal Itu 40 hari Didawamkan Baru Sedikit Ada Pengaruh Langsung Dikir Langsung Kalau Cuma 10 hari 3 hari Langsung Dapat Bisa Dan Didawamkan Itu Arba Inat Pertama Arba Kedua Dan Seterusnya Karena Ada istilah Arba Inat Di kalangan Ahli Ma'rifat Artinya Apa Ini Harus Kontinu Terus Dan Allah Setelah Melihat Ini Betul Baru Lihat Seperti Kita Ada Kita Punya Karyawan Betul Gak Pernah Telat Itu Secara Otomatis Kita Akan Kasih Hadia Secara Otomatis Legusti Allah Lebih Daripada Lebih Daripada Itu Allah Lihat Kesungguhan Namanya Tapi Di Awal Awal Allah Uji Diuji Macem-macem Diuji Ngantuk Berat Diuji Macem-macem Nah Kalau Perangi Itu Inti Lawan Dan Istiqomah Allah Akan Siapkan Agianya Dan Terakhir Sebagai penutup Saya berharap Mudah-mudahan Ini di Bulan Jumatil Saniya Jumatil Akhir Kelahiran Siti Fatima Dan Sekarang Sudah ada Tradisi Di Kalangan Abah Di tempat-tempat Lain Sudah ada Memperingati Kelahiran Wilada Siti Fatima Saya Bangga Saya Bahagia Itu Karena Siti Fatima Ini Milik umat Islam Tidak Bisa Dikatakan Milik Kelopot Tentu Tidak Dan Sebagaimana Rasulullah Itu Kelar Dia Berjudulkan Habibullah Siti Fatima Ini Habibah Habibillah Habibah Habibillah Dia Kekasihnya Rasulullah Dan Saya melihat Bahwa Kalau kita Cinta Kepada Rasulullah Harus Cinta Kepada Siti Fatima Dan Saya Dari awal Saya Niatkan Bahwa Tempat Ini Adalah Kita Bakingan Kita Bukan Bakingan Pusat Bukan Bakingan Presiden Bakingan Kita Siti Fatima Karena Itu Paling Tidak Saya Sarankan Kalau Anto Masih Belum Bisa Memah Mimakom Siti Fatima Jangan Pernah Sedikit Ada Keraguan Apalagi Meremehkan Ini Bahaya Saya Gampang Gampang Ngasih Amalan Amalan Yang Itu Saya Yakin Itu Maksud Dari Siti Fatima Karena Orang Salah Mengamalkan Atau Meremehkan Akan Kena Balak Dan Itu Saya Lihat Bukan Satu Dua Kali Saya Tidak Perlu Sebut Ada Beberapa Orang Meremehkan Dan Kemudian Kena Balak Langsung Baik Orang Biasa Atau Tokoh Sekalipun Itu Betul Orang Yang Betul Ngamalkan Dan Ada Mahabah Kepada Siti Fatima Alam Kita Kasih Sedikit Dari Asrar Dari Sirnya Siti Fatima Dan Saya Sudah Melihat Banyak Teman-teman Kalau Ragu Dan Sudah Mahabah Kepada Siti Fatima Sampai Kalau Ada Kesulitan Kesulitan Tawasul Kepada Beliau Ruh Beliau Akan Hadir Tempat Ini Sudah Kita Ingatkan InsyaAllah Akan Berkah Akan Ma'amur Siti Fatima Dan Jangan Khawatir Safa'at Rasulullah Sangat Luas Safa'at Siti Fatima Sangat Luas Dia Akan Memberikan Kasih Sayang Cintanya Kepada Kita Seperti Seorang Ibu Bahkan Melebih Cintanya Ibu Kepada Anak-anaknya Dalam Keterangan Dikatakan Nanti Di Akhir Zaman Di Akhir Zaman Banyak Fitnah-fitnahan Orang-orang Yang Mahabah Kepada Siti Fatima Akan Ditunjukkan Kepada Sirotul Mustaqim Dan Nanti Di Padang Maksar Sebelum Masuk Surga Siti Fatima Milih Siapa Diantara Makhibin Dan Diajak Masuk Surga Dan Dalam Kesulitan Kesulitan Di Hari Akhir Siti Fatima Akan Memberikan Syafa'at Sebagaimana Rasulullah Memberikan Syafa'at Mudah-mudahan Kita Dijadikan Oleh Allah Sebagai Pecinta Rasulullah Pecinta Keluarga Rasulullah Pecinta Uliya Wasalihin Dan Itu Menjadi Tameng Dari Segala Bahaya Dari Segala Musibah Mudah-mudahan Saudara-saudara kita Yang sedang Berjalan Liburan Anak-anak Keluarga Kita Semua Diamankan Oleh Allah Dijaga Dalam Perjalanannya Sampai Pulang Dalam Kedahan Sehat Walau Afiat Yang Sakit Disembuhkan Yang Meninggal Saudara-saudara kita Orang tua Kita Guru-guru Kita Diberikan Rahmat Oleh Allah Al-Fatiha Al-Fatiha Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Kedah